Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman keluarga tulip Hari ini saya sangat beda sekali dengan yang biasa-biasanya Saya pakai blankon dari Indonesia Teman-teman keluarga tulip Paspor merupakan salah satu identitas yang wajib kita miliki sebagai warga negara Indonesia yang ada di luar negeri Sebentar lagi saya akan tunjukkan bagaimana sih perpanjangan paspor Indonesia Bagi warga masyarakat Indonesia yang tinggal di Belanda Dan memperpanjang paspornya di kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Belanda Yang letaknya di kota Denham Nanti saya tunjukkan untuk caranya memperpanjang paspor Nanti kita bisa lihat di website-nya kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Belanda Saya akan menuju ke website kedutaan besar Republik Indonesia ya Jadi kita akan ke komputer untuk melihat bagaimana sih persyaratan-persyaratan yang wajib kita penuhi Sebelum kita pergi ke kedutaan besar Republik Indonesia di Denham Untuk memperpanjang paspor yang telah habis masa berlakunya Kebetulan buat anak saya Kita ikutin Kita ke komputer Di website-nya kbri.denham.nl Coba kita klik Nah ini kita bisa lihat guys Nah disitu ada tertera untuk ke pelayanan publik juga Dan kita klik Paspor pelayanan WNI Kita klik Paspor biasa Nah disitu tertera guys layanan imigrasi Nah kita akan cari Buat paspor Nah paspor dan pelaporan Nah disitu tertera sehubungan dengan corona Jadi ada beberapa yang harus kita penuhi Nah coba kita klik Layanan Nah ini guys syarat-syaratnya Ini syarat-syaratnya Yang pertama kita harus baca petunjuk Isi formulir Kemudian diprint Dicetak Kemudian Membawa paspoto terbaru Dan berwarna ukuran paspoto paspor Serta ditanda tangani Siapkan lampir yang diperlukan sebagai kelengkapan Permohonan fotokopi paspor RI Pembayaran pembuatan paspor melalui mesin pembayaran otomatis Atau PIN Kemudian wajib datang sendiri Saya percepat aja Biar untuk menghemat waktu Jadi saya sudah isi Formulinnya pengisian secara online Di website KBRI Denha Kemudian tadi saya sudah print out Dan ini sudah diisi ya Semuanya Formulinnya Tadi perjalanan dari rumah Menuju KBRI Denha Kalau pakai mobil sendiri Sekitar 15 menit Sebentar lagi kita mau sampai Di kantor KBRI Denha Terima kasih telah menonton Sekarang kita sudah berada di sekitaran KBRI Denha Yang beralamatan di Tobias Aserlan Tobias Aserlan Nomor 8 Denha Jadi kalau misalkan Untuk pergi ke kantor KBRI Denha Ini bisa dijangkut dengan Kendaraan umum ya Dari Denha Sentral Itu bisa dengan bus Juga bisa dengan Kereta dalam kota Atau tram Dan juga bisa kendaraan pribadi Atau kalau misalkan mau juga Bisa dengan Sepedahan Jadi kalau Musim panas ini Apalagi pagi hari ya Jadi kita bisa Bersepedahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sedang menunggu antrian paspor di KBRI Denha Sekarang lagi masih antri Karena pelayanan di KBRI mulai dari jam 10 sampai jam 11 Untuk pembaharuan paspor buat anak saya Semoga semuanya macet lagi Harus jaga Terima kasih telah menonton! Nah tadi kita sudah memperpanjang paspor Di KBRI Denha Dan tadi kita dikasih Hasilnya buat Pengambilan paspornya ya Jadi sekitar Dua mingguan Jadi karena ada Corona pandemik Jadi sekitar dua minggu Biasanya sih dalam Lima hari juga sudah sampai Selamat pagi semuanya Buat sahabat peluaga tulip Sesuai dengan Kesepakatan bahwa Setelah dua minggu kita ambil paspornya Sekarang kita sudah jadi paspornya Jadi kita bisa berpergian kemana-mana Kalau Anda suka dengan video ini Silahkan like, share, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa